Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua pemirsa Semoga masih menjadi kebanggaan keluarga dan para tetangga Apapun yang kalian lakukan menjadi kesuksesan terbesar untuk kebahagiaan keluarga kalian Saur Sepuh 5 Istana Atap Langit Salah satu film Saur Sepuh yang mungkin sedikit berbeda Banyak adegan perkelahian yang dilakukan pada malam hari Dan di film ini tokoh Brahma Kumbara hanya muncul di 7 menit terakhir Silahkan pemirsa bioskop kumal langsung tonton aja Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentarnya Apa yang membedakan film ini dengan film Saur Sepuh lainnya Langsung aja ke TKP saatnya kita eksekusi Di awal film kita akan dibawa kembali ke adegan Saur Sepuh 3 Pembang Gunung Lawu Dimana Lasmini dan Mantili bertarung habis-habisan Dalam pertarungan itu Mantili berhasil mengalahkan Lasmini Kemudian menghanjutkannya ke tengah laut Dan film pun baru dimulai Suatu hari yang cerah di Tanah Malaka nonjauh dari Jawa Dwi Pa Terlihat seorang biksu sudah bertarung melawan orang-orang Yang sepertinya mereka adalah murid-murid sebuah perguruan di Tanah Malaka Dia bernama Biksu Targu Datang jauh-jauh dari Tibet bersama sahabatnya yang bernama Biksu Kampala Ini dia wujudnya mas bro Dengan kesaktian yang dimilikinya Tentu saja mereka adalah lawan yang mudah bagi Biksu Targu Lelaki yang ujuk-ujuk melumpat ini bernama Datuk Saluntung Dia adalah guru besar di padepokan itu Setelah saling pamer beberapa gerakan Pertarungan pun selesai Rupanya mereka hanya berlatih tanding Untuk menjajal kemampuan silatnya Biksu Kampala dan Biksu Targu Adalah dua biksu hebat Yang sengaja mengembara Untuk mempelajari ilmu di setiap tempat yang mereka singgahi Tujuan utama mereka adalah jawab Wipa Untuk mencari orang bernama Brahma Kumbara Mereka penasaran dengan nama besarnya Yang katanya seorang Raja Saktiman Raguna Datuk Saluntung meminta kepada Biksu Kampala Untuk menunjukkan sedikit kehebatannya Agar para muridnya sadar Bahwa ilmu yang mereka miliki belum seberapa Dibandingkan dengan ilmu kedua Biksu itu Luar biasa Wanita ini pasti gak asing lagi Buat kalian penggemar film Saur Sepuh Ya, dialah Las Mini Ternyata saat dia terombang ambing di lautan Dengan luka parah Datuk Saluntung menolongnya Kemudian menjadikan Las Mini istrinya Datuk Saluntung meminta Kedua Biksu itu Agar mau tinggal dulu di padepukannya Dan mengajarkan beberapa jurus kepada murid-muridnya Tapi mereka menolak Karena harus segera pergi ke Jawa Dibah Kami hanya singgah Tujuan utama kami adalah Jawa Dibah Kami ingin bertemu dengan Dengan seorang yang bernama Brahma Kubara Setelah ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon Akhirnya kedua Biksu itu pun pamit pergi Meninggalkan Malaka Beberapa hari lagi Mereka akan sampai ke Jawa Dibah Saudara Brahma Kubara akan kedatangan lawan yang standing Rupanya kedatangan Biksu itu mengingatkan Las Mini kepada Brahma Kubara Entah ini sakit jiwa atau halu tingkat tinggi mas bro Cuma pakai topeng dia menghayal sedang berngano dengan Brahma Kubara Beruntung suaminya datang Dan terjadilah peristiwa Lampiasan hasrat dengan rintihan halus yang memecah sukma Saat kerinduan tak tertahan membuyarkan asa Begitu kata Fenurus dalam acara silir Selesai Ichiki Wir Las Mini minta izin suaminya untuk kembali ke Jawa Dibah Melihat kehebatan Biksu Kampala dan Biksu Targu Rupanya membuat Las Mini khawatir Mereka mampu mengalahkan Brahma Kubara Singkat cerita Las Mini sudah tiba di Madangkara Dan langsung menemui murid-muridnya di padepokan Anggrik Jinga Dia akan melakukan berbagai cara untuk menghambat Biksu itu bertemu Brahma Kubara Termasuk menyewa para Jawara yang ada di Tanah Jawa Kalian tentu sudah lihat cara merayu para Jawara Tak lama setelah kedua Jawara itu pergi Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Biksu Targu Dengan pedenya Salah satu anak buah Las Mini coba mendekati Dengan modus pura-pura jatuh mas bro Mendapat serangan mendadak Biksu Targu balik menyerang Dan akhirnya salah seorang murid Las Mini pun tewas Tak lama dua Jawara sewaan tadi pun kembali dan langsung menyerang Biksu Targu Kali ini Las Mini mendatangi seorang pendekar yang lebih hebat lagi Tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi Seorang pendekar dengan senjata sebuah kipas Yang biasa dipakai buat souvenir nikahan di kampung Bojong Tidak sia-sia aku mencarimu Ilmumu semakin pesat Tapi kamu semakin tahu Besar nilai bayaranmu Upah yang saya terima adalah dua kepala Biksu itu Jaminanya Setelah mengambil semua uang bayaran job itu Si pendekar segera otw bersama anak buahnya Biksu Targu yang lagi jalan santai Tiba-tiba dikejutkan dengan serangan yang muncul dari arah belakang Sangat membagongkan sekali mas bro Tapi lagi-lagi Pendekar yang disewa Las Mini Las Mini tidak mampu menghadapi kehebatan Biksu itu Jangankan menghabisi keduanya Melawan satu saja mereka tidak mampu Penasaran dengan kehebatan Biksu itu Las Mini kembali mencari seorang pendekar Tapi kali ini dia tidak membayarnya dengan uang Cukup menukar dengan serabi lempitnya Yang sudah kesohor sampai negeri Malaka Setelah mencari serabi lempitnya Las Mini Dengan pedenya pendekar yang wajahnya mirip Mertuanya Bang Ojak Tukang Ojek Pengkulan Kampung Rawa Bebek Langsung menghadang kedua Biksu dari Tibet itu Tapi sayang lagi dan lagi Para pendekar yang disewa Las Mini Bukanlah lawan sebanding Biksu Targu Rupanya kabar tentang dua Biksu Tibet itu Sudah terdengar oleh keluarga istana Madangkara Pria muda ini bernama Wanapati Putra Brabakumbara dari Dewi Harnum Dia adalah putra mahkota Dan pewaris tahta kerajaan Madangkara Menurutnya masalah kedua Biksu itu Tidak perlu memberitahu bapaknya Yang sedang memperdalam ilmu kanuraganya Untuk mencapai tingkat tertinggi Untuk menghadapi kedua Biksu itu Madangkara masih punya pendekar-pendekar hebat Tapi menurut Panglima Ringkin Kehebatan Biksu itu tidak bisa dianggap remeh Karena mereka sudah mengalahkan Semua pendekar berilmu tinggi Yang ada di Tanah Jawa Untuk memastikan apa tujuan mereka ke Madangkara Akhirnya Panglima Ringkin Memerintahkan dua anak buahnya Untuk mencari informasi Tentang kedua Biksu itu Di tempat lain Biksu Targu dan Biksu Kampala Terlihat sedang bermalam di pinggiran hutan Mereka heran dengan semua kejadian Selama berada di Tanah Jawa Selalu mendapat serangan tanpa alasan Sejak kedatangan kita kejauh riba Ada yang coba menghalang-halangi perjalanan kita Di mana-mana Kita selalu mendemui ketidakberesan Belum pernah berjumpai tanah yang penuh keramahan Dari kejauhan Dua orang anak buah Panglima Ringkin Yang mendapat tugas hanya mengawasi Mulai merasa sok jago Langsung kita serang saja Tugas kita hanya memperiksa Nanti kita lapor pada Panglima Ringkin Bahwa mereka menyerang kita lebih dulu Beruntung kedua orang itu dibiarkan pergi Tapi belum sempat mereka pergi Tiba-tiba saja Lasmini muncul di hadapan mereka Sesampainya di istana Mereka melaporkan pada Mantili Tapi sayangnya Mantili menganggap Kedua biksu itu adalah orang suruhan Lasmini yang dibayar Untuk mengacau di Madangkara Saya sudah menduga Bahwa kedua orang asing itu adalah orang-orang suruhan Tapi saya tidak menyangka Kalau semua ini adalah ulah daripada Lasmini Raden Bentar meminta Agar masalah ini segera diberitahukan kepada bapaknya itu Tapi Mantili dan Pangiran Wanapati tidak setuju Untuk menghadapi seorang Lasmini Sepertinya Mantili masih sanggup Kalau hanya Lasmini Biar aku yang menuntas tanya Bentar Ilmu mereka tidak ada artinya bagi Madangkara Tetapi ilmu Lasmini sudah cukup tinggi Apalagi ditambah kekuatan kedua biksu itu Bisa jadi kekuatan yang berbahaya Sementara itu Raden Bentar Yang mungkin masih menaruh hati pada Lasmini Tidak percaya Kalau semua kekacauan ini adalah ulah Lasmini Apalagi sampai menyewa dua orang biksu Untuk membunuh bapaknya Aku tidak percaya Lasmini berbuat sejahat itu Di tempat lain terlihat Lasmini menemui seseorang Yang dia panggil dengan nama Aki Kolod Lasmini memintanya untuk membantu Melawan dua biksu sakti itu Namun permintaannya ditolak Justru sebaliknya Aki Kolod meminta Lasmini Untuk melupakan masalah biksu itu Kita kembali ke istana Madangkara Ini adalah Kijara dan Lugina Rupanya sejak mereka dikalahkan oleh Lasmini Dan ditolong Mantili Kijara dan Lugina bergabung menjadi warga negara Madangkara yang baik Bijaksana dan rajin kerja bakti Mantili meminta kepada Kijara dan Lugina Untuk mengurus kedua biksu itu Menurutnya inilah saat yang tepat Untuk membuktikan pengabdian mereka kepada Madangkara Tugas datang hanya mengurus dua biksu itu Ingat baik-baik Lasmini urusanku Biar aku yang bikin perhitungan dengannya Malamnya Kijara dan Lugina mencari keberadaan biksu itu Dengan bantuan Google Map Akhirnya mereka berhasil menemukan biksu Targu dan biksu Kampala Dan pertarungan sengit pun kembali terjadi Mas Bro sayang berantemnya malam jadi gak jelas ngeliatnya Kesaktian Kijara dan Lugina Membuat biksu Targu kewalahan Dan harus menerima serangan bertubi-tubi Dari duo pendekar itu Sebuah serangan dari biksu Targu Membuat Lugina terlempar dan tewas Hingga akhirnya serangan telah Kijara memaksa biksu muda itu terkapar Muntah darah Dan akhirnya menemui ajal Biksu Kampala yang melihat adik seperguruannya meregang nyawa Segera menyerang balik Kijara Namun sebuah serangan dari arah kegelapan Akhirnya membuat Kijara tewas Tak lama muncullah Lasmini Entah apa maunya nih perempuan Menyawa para pendekar untuk membunuh biksu itu Tapi di sisi lain malah membantunya Setelah mengkremasi jasad biksu Targu Lasmini mulai menggoda biksu Kampala Cewek yang begini Pastinya menghalalkan segala cara Agar tujuannya tercapai Termasuk mengombar serabi lempitnya Diskon besar-besaran Kalau perlu cucuk gudang mas Gagal dengan penawaran murah serabi lempitnya Lasmini menggunakan cara lain Dengan meracuni biksu Kampala Dia berharap bisa mengalahkan biksu itu Benar saja Setelah racun itu bereaksi Tiba-tiba para murah Lasmini muncul Dan menyerang biksu Kampala Melihat murut-murutnya dibuat terkapar Lasmini turun tangan Menyerang biksu Kampala Hingga akhirnya Sebuah serangan dari biksu Kampala Membuat murid-murid Lasmini pun tewas Tahu tubuhnya mulai melemah Karena racun itu Akhirnya biksu Kampala Meninggalkan Lasmini Dalam kebingungannya Lasmini dikejutkan Dengan kemunculan mantili Musuh berbujutannya itu Mas bro Seperti biasa Kau menghawas sebelum adu tinju Mereka akan adu bacot dulu Kau tak lebih dari perempuan yang licik Kamu yang licik Perempuan macam kamu Hanya akan membawa air Bagi Madangkara Eh Ili hati sering menumbuhkan rendam Tanpa alasan Ili hati pada perempuan Tanpa asal usul yang jelas Dalam pertempuran Jangan bicarakan asal usul Atau menjelang sopan santu Dan tak kama Darah hingga tidak menjamin kemenangan Sementara kita biarkan mereka Ngoceh-ngoceh bau Kita lihat biksu Kampala Berjalan terhuyung-huyung Terlihat Raden Bintar Yang kebetulan lewat Mencari mantili Menghampiri biksu itu Yang sedang berusaha Mengeluarkan racun Dari dalam tubuhnya Kita kembali ke mantili Dan lasmini Setelah capek ngoceh Akhirnya mereka lanjutkan Dengan pertarungan Bisa dibilang Kesaktian mereka berimbang Saling serang Dan saling menghindar Hingga akhirnya Mereka sama-sama menyerang Dan membuat mereka Sama-sama terlempar Dalam kondisi terluka parah Lasmini ditolong oleh seseorang Kemudian membawanya pergi Tak lama biksu Kampala Datang bersama Raden Bintar Dan kemudian membawa mantili Untuk diobati Saya akan buatkan obat dulu Tolong antarkan dia ke dalam Minumlah Akan sekarang baik Kepandaian biksu Sungguh luar biasa Adarkan padaku Tentang jalan perdang Akar ilmu Adalah tidak berpihak Setelah jurus Memungkap dataran hati Setelah mantili pulih Dia menemui kakaknya Brahma Kumbara Yang sedang melakukan tapa Dia merasa bersalah Karena tidak bisa menahan emosi Mengakibatkan Kijara Lugina dan seorang biksu Harus tewas Saya yang membuat Kijara dan Lugina bertarung Sehingga membawa kematiannya Biksu Kampala Harus ditinggal mati Sahabatnya Padahal mereka datang Untuk bermaksud baik Mengadakan pertarungan Persahabatan Mungkin masalahnya Tidak menjadi seruat ini Kalau dari semula Kau bisa menahan diri Setelah tahu Tujuan biksu itu Datang ke Jawa Bipa Adalah untuk menantang Brahma Kumbara Dalam pertarungan Persahabatan Akhirnya Raja Madangkara itu Menyudahi tapanya Dan memenuhi tantangan Biksu Kampala Kalau saya mati Dalam pertandingan ini Sudilah mengirim kabar Ketibat Sang Prabu Dengan senang hati Sebaliknya Jika aku yang terbunuh Antarkan saudara Kampala Sampai pintu gerbang istana Sebagai menelayanya Seorang tamu Ami tapah Dan pertarungan terhebat pun Akhirnya terjadi Mas Bro Terima kasih telah menonton Setiap serangan yang mereka lakukan Tak pernah mengenai sasaran Bahkan ilmu andalan Biksu Kampala Salju menyiram bumi pun Tak mampu melukai Raja Madangkara itu Terima kasih telah menonton 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 Wassalam Terima kasih telah menonton